Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara akan dimulai 2024. Landasan hukum Ibu Kota Negara yang baru pun sudah disahkan Presiden Jokowi 18 Februari 2022. Dalam salah satu pasal di UU IKN, disebutkan IKN menjadi daerah khusus selevel provinsi dengan bentuk otorita dan tak memiliki gubernur dan DPRD. Ia akan dipimpin kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak adanya DPRD membuat fungsi pengawasan IKN dilakukan DPR. Harusnya keterwakilan mereka itu tidak dipangkas dengan tidak adanya DPRD. Kalau melihat undang-undang IKN, memang DPR-nya dianggap ada. Makanya ada perintah di situ bisa dibikin dapilnya, daerah pemilihannya untuk DPRD. Tapi menurut saya beda tuh antara DPR RI nasional dengan DPR daerah. Karena informasinya, pengetahuannya, datanya pasti beda. Potensi buruknya banyak menurut saya. Karena yang pasti itu suara masyarakat setempat, itu kan berarti tidak ada penyalurannya ya. Harusnya ada feedback yang masuk dari warga, terutama yang terkena dampak. Nah ini ditutup salurannya. Sehingga betul sekali akibatnya nanti bisa saja ada konflik yang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Saluran komunikasinya ditutup. Terima kasih sudah menonton!